Semangat pagi Bapak Ibu Pagi Ketemu kembali dengan saya Berdianta Sendulingga Apa kabar Bu Sion Pak Eyen Baik Pak Sang Baik kita sebelum kita mulai Presentasi kita kali ini Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Ijin share ya teman-teman Baik Pak Apakah sudah kelihatan? Sudah Ya Bapak Ibu Kita ketemu Pada sesi perencanaan presentasi Bapak Ibu tahu apa itu Presentasi Ibu Sion Memaparkan sebuah Informasi Pak Oke Pak Eyen Penyampaian ide-ide Pak Oke Pasang Penyampaian gagasan atau informasi Bapak Oke Nanti Bapak Ibu sudah tahu apa itu presentasi ya Dalam apa yang sudah kita sampaikan tadi Kita butuh perencanaan Bapak Ibu Supaya presentasi kita itu bisa disampaikan dengan efektif Tujuan pembelajaran kita Tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu Yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini Peserta kompeten menjelaskan perencanaan presentasi tempat kerja Dengan menggunakan unsur-unsur 5W1H Unsur-unsur 5W1H ya Bapak Ibu ya Oke Perencanaan presentasi Menggunakan unsur 5W1H Itu terdiri dari Yang pertama W pertama adalah What Apa Apa tujuan kita membuat presentasi Ketika kita memerencanakan presentasi Kita harus tahu Apa tujuan kita membuat presentasi Yang kedua itu Siapa Siapa pesertanya Dan berapa jumlah peserta yang akan hadir Itu juga kita harus tahu Bapak Ibu Supaya nanti dalam kita percantakan presentasi Kita tahu Menyusun waktunya Berapa slide yang harus kita siapkan Kemudian W yang ketiga itu Mengapa Mengapa peserta membutuhkan topik ini Jadi Supaya kita juga Kalau Apa Yang membutuhkan topik ini nanti Kelompok anak muda Orang dewasa Pasti Gaya-gaya presentasi kita pun Nanti akan berbeda Tentunya Kemudian Dimana diadakan Where Kita juga harus tahu Supaya kita tahu Kapan kita Misalnya jarak dari tempat tinggal kita Ketempat presentasi itu jauh Kita bisa mempersiapkan Lebih dini Untuk Menuju ke lokasi Jadi kita tahu Mempersiapkan dini Jadi tidak tergesa-gesa Ketika sampai di tujuan Tentunya Kemudian ada When Kapan Kapan presentasi diadakan Jangan salah Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Tidak tahu tanggalnya Nanti jadi salah tanggal Dikira tanggal 1 Maret Padahal 1 April Jadi kita harus tahu Kapan presentasi diadakan Dan terakhir itu Bagaimana penyajian kita Penyajian kita itu Apakah nanti Penyajian kita itu Kita persiapkan dalam bentuk Aplikasi Slide presentasi PowerPoint Atau menggunakan yang lain Jadi ini juga perlu Metode apa yang akan kita lakukan Nanti tampil di depan Itu juga perlu kita persiapkan Baik Bapak Ibu Dari apa yang sudah saya jelaskan Ada pertanyaan? Sejauh ini jelas Pak Sudah Pak Cukup ya? Cukup ya Dimengerti dan dipahami Audiens kita ya Sehingga kita berhasil Dalam melakukan presentasi Baik Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Akan melakukan aplikasi Untuk memperkuat kembali Hasil belajar Bapak Ibu Untuk mencapai tujuan belajar kita tadi ya Silakan Bapak Ibu diskusikan Bagaimana mempersiapkan presentasi Yang efektif Silakan Terima kasih Pak Bergi Teman-teman Ibu Sion Pak Eien Tadi kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa Dari Pak Bergi Tentang bagaimana Menyiapkan presentasi Menggunakan unsur 5W 1H Tadi saya mencatat Ada what Yaitu apa Kemudian ada who Siapa Kemudian why Mengapa Kemudian where Dimana When Kapan Dan terakhir adalah how Bagaimana Mungkin kita perlu Mengelaborasi lebih lanjut Tentang yang ini Kalau tadi Menurut Ibu Sion Pemahamannya seperti apa Menarik sekali ya Pak Sam Akhirnya saya mengerti Bagaimana cara efektif Untuk membuat sebuah presentasi itu berhasil Begitu Pak Selama ini saya Betul-betul tidak punya standar Untuk membuat sebuah presentasi yang efektif Jadi tidak tahu mulai dari mana Idenya dikembangkan bagaimana Mempersiapkan dengan bagaimana Ini sangat membantu saya Pak Dengan mengetahui 5W 1H Terima kasih Pak Baik Terima kasih Ibu Sion Kalau Pak Ion Seperti apa Bapak? Kalau menurut saya Pak Ternyata Sebelumnya kan kita Nggak tahu nih Ujuk-ujuk bikin presentasi gitu ya Ternyata memang Harus ada perencanaan Nah dengan 5W 1H ini Benar-benar ini bisa membantu kita Dalam mempersiapkan presentasi kita Pak Begitu Pak Baik Terima kasih Pak Ien Ibu Sion Pak Birgi Kami sudah menyelesaikan diskusi kami Jadi kami berkesimpulan Bahwa materi ini sangat membantu kami Ketika kami melakukan presentasi Atau menyiapkan presentasi Pak Selama ini kami berputar-putar Tidak tahu dari mana mulainya Kemana akhirnya Seperti apa efektifnya Tapi melalui materi ini Akhirnya kami bisa Merumuskan presentasi kami Dengan baik dan efektif Sehingga hasilnya lebih gampang diterima oleh Audiens kami Jadi demikian Pak Birgi Terima kasih Saya kembalikan Pak Terima kasih Pak Sam Sudah memimpin teman-temannya Di dalam kelompok Jadi terima kasih Pak Ien Ibu Sion Sudah mengerti Apa yang sudah kita pelajari Tentang persiapan presentasi Menggunakan unsur 5W1H Baik Bapak Ibu Semoga apa yang sudah kita Sama-sama pelajari ini Itu menjadi menambah wawasan Pengetahuan buat kita Ketika nanti Bapak Ibu Ditunjuk di tempat kerja Untuk melakukan suatu presentasi Begitu ya Bapak Ibu ya Karena Bapak Ibu sudah memahami Bagaimana cara melakukan presentasi Saya ingin mengukur pengetahuan Bapak Ibu Melalui evaluasi Silahkan tutup bukunya Kita masuk ke evaluasi Menggunakan chatting ya Bapak Ibu Klik chatting Kemudian nanti dalam chatting itu Ada To everyone itu diganti menjadi Nama saya Di situ dicari Kemudian nanti Kita akan mendapatkan direct message Supaya Tidak ada temannya yang bisa mencontek Hasil Apa yang Bapak kirim kepada saya Bisa? Bisa Pak Bisa ya Saya kasih waktunya satu menit Silahkan Bapak Ibu kerjakan Jangan dilihat modulnya Bapak Ibu Kerjakan saja Tidak apa-apa Sebagaimana Bapak Ibu bisa lakukan ya Baik Bapak Ibu Wartunya sudah cukup Ya Coba Bapak Ibu Perhatikan apa yang Bapak Ibu kirimkan Apakah sudah sesuai dengan jawaban ini Sudah Pak Ya Sudah Pak Aduh Oke Saya lihat Kenapa Pak Heian Ya Pak Sam sudah menjawab dengan baik ya Nah Lima unsur Lima W1H Dengan keterangannya Sementara Ibu Sion Masih Lima W1H-nya saja Tapi tidak apa-apa Bu Karena memang itu pertanyaannya tadi ya Kemudian Pak Heian ini kurang satu Satu W-nya kemana Pak Heian ya Karena Bapak Belum berhasil Mencapai tujuan belajar Jadi Bapak Heian Saya kasih tugas Untuk membaca kembali Modul yang sudah saya kirimkan kepada Pak Heian Nanti Besok akan saya coba tanyakan kembali ke Pak Heian Apakah Pak Heian sudah mengerti ya Buat yang lainnya juga tetap Belajar ya Bapak Ibu Untuk mempertahankan Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini Baik Bapak Ibu Waktu kita sudah berakhir Sebelum kita tutup acara ini Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya Doa kita mulai Doa selesai Baik Bapak Ibu Dalam kondisi keadaan kita saat ini Kami sarankan Bapak Ibu Tetap menjaga kesehatan Tetap semangat Dan sampai ketemu di slide presentasi berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih